Refleksi Ketakutan dan Keinginan, Cermin Jahat Di sudut remang-remang sebuah toko barang antik tua, tersembunyi di balik kain berdebu, terdapat cermin jahat. Bingkainya yang penuh hiasan mengisyaratkan masa lalu, dan kacanya sepertinya menyimpan rahasia yang tak seorang pun berani mengungkapnya. Hanya sedikit orang yang memasuki toko yang pernah memperhatikannya, tapi suatu hari yang menentukan, seorang wanita muda bernama Eliza mendapati dirinya tertarik padanya, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang memberi isyarat agar dia mendekat. Eliza adalah orang yang penuh rasa ingin tahu, selalu mencari petualangan dan pengalaman baru. Saat dia menatap ke dalam cermin jahat, bayangannya muncul, tapi itu berbeda. Matanya, yang biasanya dipenuhi tekat, kini menunjukkan secercah ketidakpastian. Rambutnya yang panjang tergerai, sumber kebanggaan, kusut dan tidak terawat. Dan kemudian, sesuatu yang lebih meresahkan terjadi, ketakutan dan keinginan terdalam Eliza mulai terwujud dalam kaca cermin. Dia menyaksikan dengan ngeri ketika pantulan wajahnya berubah menjadi ekspresi teror. Bayangan merayap masuk dari tepinya, memutar dan mengubah wajahnya. Jantung Eliza berdebar kencang saat dia melihat makhluk-makhluk mimpi buruk dan hantu muncul dari cermin, mencakar ke arahnya. Keinginannya untuk berpetualang tanpa disadari telah melepaskan iblis dalam dirinya. Karena panik, dia mencoba menjauh dari cermin, tetapi cermin itu sepertinya menahannya. Dia menyadari bahwa untuk melarikan diri, dia harus menghadapi ketakutan dan keinginan tergelapnya secara langsung. Dengan tekad yang baru ditemukan, dia menatap matanya dengan bayangannya dan mulai mengucapkan kata-kata yang menenangkan, perlahan-lahan menenangkan badai di dalam kaca. Ketika mimpi buruk di dalam cermin meredah, ruangan menjadi hening dan Eliza merasa dirinya mendapatkan kembali kendali. Namun saat dia mengira cobaan itu telah berakhir, cermin itu memperlihatkan perubahan yang mengejutkan. Bayangannya, yang tadinya dirusak oleh rasa takut dan hasrat, kini menunjukkan seriungai jahat. Eliza tersandung ke belakang, menyadari bahwa cermin telah menyerap ketakutan dan keinginannya, menjadikannya nyata. Kebencian cermin bukan sekadar pantulan, itu adalah interpretasi memutar balikkan pikiran terdalamnya. Dia mengerti bahwa dia harus menghancurkan kekuatan cermin. Dengan susah payah, dia mengangkat vas yang berat dan melemparkannya ke cermin jahat, menghancurkannya menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Saat pecahan kaca jatuh, pantulan menyeramkan menghilang dan ruangan kembali normal. Eliza meninggalkan toko barang antik, terguncang tetapi lebih bijaksana. Dia telah belajar bahwa menghadapi ketakutan dan keinginannya, adalah satu-satunya cara untuk menaklukkannya. Cermin jahat adalah sebuah kisah peringatan, sebuah cermin yang memutar balikkan ke dalam jiwanya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, saat Eliza berjalan melewati toko barang antik yang kini tutup, dia bertanya-tanya apakah cermin jahat itu adalah sebuah ujian, sebuah teka-teki yang dimaksudkan untuk menantang mereka yang berani menatap ke dalamnya. Dia mungkin tidak pernah tahu kebenarannya, tapi dia membawa pelajaran yang dia pelajari hari itu, sebuah pengingat bahwa terkadang cermin paling kuat adalah cermin yang kita temukan di dalam diri kita sendiri.